Intro Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banuera bersama Forkopimda mengunjungi sejumlah tempat pemungutan suara. Mulia Banuera menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara pihaknya merasa sangat terharu atas masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi tahun ini. Ini benar-benar merupakan pesta memilih pemimpin gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun mendatang. Ketua KPU mengatakan bahwa dia memantau bersama dengan pejabat gubernur Sumatera Utara dan Kapolda Sumatera Utara pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan baik. Dia juga mengatakan seluruh logistik terpenuhi dan para pelaksana di lapangan sampai KPPS sudah menjalankan fungsinya sesuai BIMTEK. Suara masyarakat pemilih menurutnya akan menentukan kemajuan Provinsi Sumatera Utara 5 tahun yang akan mendatang. Saya memantau bersama dengan Pak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dengan Pak Pemuda, Pak Kapolda, pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan dengan baik dan seluruh logistik terpenuhi. Dan juga teman-teman melaksanakan tugas pokok fungsinya apa yang sudah kami bintek pada teman-teman KPPS. Sehingga kita berharap sampai dengan nanti di jam 13.00, masyarakat tetap menggunakan pak suaranya. Karena hari ini suara masyarakat pemilih merupakan untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara di Batang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.